Beralih ke informasi dari Manado, pemirsa Dinas Kesehatan Kota Manado terus lakukan upaya preventif agar cacar monyet tidak masuk ke Manado. Diketahui penyakit ini rawan tertular dari kaum LGBT. Dinas Kesehatan Kota Manado memastikan terus melakukan tindakan untuk mengantisipasi cacar monyet masuk ke Manado. Ditemui saat pembahasan anggaran di kantor DPRD Kota Manado, Kadis Kesehatan meminta warga Manado untuk lebih menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selain itu menurut data statistik penyebab terbesar terjangkitnya virus cacar monyet akibat kelainan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi cacar monyet ini spesifik. Data statistik mengindikasikan 98 persen orang yang terjangkit cacar monyet di luar negeri itu. Mohon maaf. Mohon maaf itu adalah LGBT. Infeksi menular seksual. Ini data statistik. Kita tidak mengindikasikan bahwa akibat perilaku itulah kemudian mereka terjangkit. Tetapi secara statistik data di CDC mengindikasikan bahwa 98 persen itu adalah male sex, male istilahnya gay. Tapi ada 2 persen yang bisa terjangkit di fasilitas yang kami baca jurnal beberapa waktu lalu itu. Orang yang berada di kerumunan yang padat pun bisa terjangkit. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Tapi sebagian besar dari perilaku hubungan seksual. Seperti diketahui kasus terkonfirmasi cacar monyet telah ditemukan di Indonesia beberapa waktu lalu. Kiski Awaran Kiran melaporkan untuk Kawanua TV.